Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan hari ini saya akan menjelaskan Sebuah, menurut saya ini adalah sebuah revolusi dari Metode pemasaran properti ya Mungkin disini sudah banyak yang Sering berjualan properti Mudah-mudahan hari ini Kita akan belajar sebuah cara baru Dalam menjual properti dengan sangat Menurut saya sangat unik ya Beda dengan cara-cara pada umumnya Kenapa saya katakan sangat unik? Karena kita memiliki sebuah skema Yang memang berbeda Dengan pola-pola pembayaran Atau pola-pola pemasaran properti pada umumnya Dan ini membuat pemasaran kita Insya Allah akan jauh lebih berhasil Jauh lebih mudah Dan hasilnya bisa jauh lebih tinggi Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu Konsep produk yang kita jual Produk yang kita jual Merupakan apartemen Atau sebuah properti Yang memiliki konsep pembayaran yang sangat unik Sehingga memungkinkan Orang untuk berbisnis Di proyek ini Maksudnya berbisnis itu apa? Berbisnis itu artinya Tidak semata-mata ingin beli Tapi dia ingin Memutarkan uangnya Di proyek ini Nah, ini yang menarik sebenarnya Skema pembayarannya adalah sebagai berikut Jadi, kalau kita ingin mendapatkan Keuntungan yang signifikan Dari proyek properti Maka kita membelinya harus pada saat Masih harga mentah Harga launching Mungkin sudah pernah Sudah sering ya Sudah pernah dengar Harganya harga launching Kita harus masuk di situ Kalau kita ingin dapat harga terbaik Nah Yang unik adalah Konsep paymentnya Ya Konsep paymentnya Di sini kita dapat harga launching Kita kunci harga launchingnya Tapi kita hanya membayar DP-nya saja Kita hanya bayar DP-nya saja Coba next Nah, misalkan ini contoh 157 juta Setelah bayar DP Kita tidak bayar apa-apa lagi Stop Sampai serah terima Nah, ini yang menarik Kenapa? Karena harga launching Dengan harga serah terima Di mana-mana Beda ya Ini yang membuat menarik sebenarnya Jadi kita sebenarnya Memutarkan uang kita Di proyek ini Tidak semata-mata niat punya Apartemen Tapi kita sebenarnya Sudah Saya taruh duit saya Di proyek ini Saya beli Saya cuma bayar 157 juta Nah Setelah bayar 157 juta Ya Dapat produk-produk dari kita lah ya Dapat Ada bonus Produk IT Boots Warrior Ada juga produk Jam kesehatan Dapat 2 Ini jam kesehatan Ini bonus lah ya Nah Setelah kita bayar DP tadi Sudah kita tidak bayar apa-apa lagi Sampai Serah Terima Nah, ini yang menarik Padahal harga launching Dengan harga serah terima Biasanya Normalnya itu adalah Selisih Naik Sekitar 50-an persen Bisa sampai 100 persen Tergantung bagaimana Apa namanya Kemasan dari Lokasinya Kemasan dari Lokasi sekitarnya Kemasan dari potensi Kedepannya Dan lain sebagainya Nah, itu Biasanya memang beda Ya Saya juga Pernah beli apartemen Beli waktu harga launching Belum ada apa-apa Masih tanah aja Sekarang waktu serah terima Udah 2 kali lipat harganya Gitu Nah Kalau kita cuma bayar DP Contohnya harga apartemennya 413 juta Kita cuma bayar 157 juta Selesai Setelah itu kita tinggal Lunggu aja Apartemennya dibangun Apartemennya dibangun Ya Seperti ini Nah Setelah Jadi apartemennya Harganya mesti beda dong Ya gak Nah, setelahnya serah terima Terserah Kita mau jual lagi Tentunya Kalau ini Contoh ya Contoh harganya Naik 50% Kalau naik 50% Kalau harga perdanyanya 413 juta Berarti Waktu Serah terima Harganya Kurang lebih Berapa 600 Lebih juta ya 600 sekian juta Nah 600 sekian juta Kita jual Harganya Harganya Harga serah terima dong Kita profitnya Berapa coba 600 juta Dikurangi Pelunasan apartemen Masih sisa 364 juta Sisa 364 juta Kita modalnya Cuma berapa 157 Itu profit 130% Dalam waktu 2 tahun Jadi kalau orang bicara Bisnis properti Untung paling 10-20% Nah itu kan cara biasa Kalau ini Cara seperti ini Untungnya 130% Dalam waktu 2 2 tahun Nah itulah Sebenarnya yang kita Tawarkan adalah Konsep ini Ya Bagaimana kita cukup Bayar 157 juta Ya Duit kita Bisa berlipat 130% Jadi 364 juta Dalam waktu Hanya 2 Tahun Nah ini yang kita Tawarkan Nah tetapi Ya Konsep ini Hanya bisa Berjalan Kalau Developernya Bonafit Kenapa Karena Bayangkan 157 juta Ini Developernya Harus bangun Sampai selesai Betul gak Dia masih Cuma terima Sekian persen aja Tapi dia Bisa ngebangun Sampai Selesai Nah Kalau gak Bonafit Propertinya Developernya Ini resiko Bisa-bisa Kita bayar 157 juta Gak dibangun Uangnya hilang Nah Tapi Kalau developernya Bonafit Apalagi BUMN Ya Dia termasuk dalam Blue Chip Company Ya 10 besar Blue Chip Company Ya Blue Chip itu apa Yang sahamnya Paling solid lah Di bursa efek Gitu kan Ya berani lah Gitu Kita bayar 157 juta Dapat sertifikat Ya Dari perusahaan ini Udah Tenang udah Daripada duit 157 juta Ditaruh di bank Dua tahun Jadi berapa Coba 157 juta Taruh di bank Didiemin Deposito Dua tahun Dapat berapa Anggap aja Sekarang deposito 5% lah Ya 5% Berarti Dua tahun 10% Jadi dua tahun 157 juta Jadinya sekitar 165 juta lah Anggap aja Ya kan Nah mending Mending gak usah Pegang sertifikat deposito Mending pegang sertifikat PP property Ya kan Dalam waktu dua tahun Bisa jadi 364 juta Gitu Kenaikannya 130% Nah Itu baru Kalau kita Diem Maksudnya Diem itu ya Kita bayar 157 juta Setelah itu Sudah Gak ngapa-ngapain Apartemennya Mau serah terima Kita jual lagi Itu simple Ya Tapi yang lebih menarik lagi Kalau kita Setelah beli 157 juta Nah kita Ajak teman-teman kita Ikut juga disini Gitu Nah itu yang menarik Komisinya Bisa-bisa 157 juta nya gratis Gitu Ya kan Kita Sponsori dua Ya Ajak orang Untuk bayar juga 157 juta Kita komisinya 12 juta Ya langsung Dapat komisi 12 juta Per dari satu orang Per satu orang Berarti kali dua Kali dua Iya Berarti 24 juta Kita sudah dapat Ajakin orang Mindahin uang tabungannya Kesini Insya Allah Sama-sama amannya Gitu Sama-sama milik pemerintah Ini proyeknya Gitu Ya 157 juta Setor Abis itu Tunggu aja Dua tahun Pak saya lagi butuh duit Ya udah jual Misalkan tengah jalan Satu tahun Mau Apa Mau butuh duit Ya jual aja Ikuti harga Satu tahun ke depan Gitu Tapi kalau Gak butuh duit Ya tunggulah Sampai serah terima Itu harganya Paling tinggi Kenaikannya Waktu serah terima Waktu topping off itu Waktu selesai Apartemennya Nah itu Kenaikannya Bisa signifikan Nah jual pada saat itu Seperti itu Nah tentunya Skema ini akan Berhasil Pertama tadi Kalau Ya Developernya Bonafit Kalau baru developer-developer Baru jangan deh Duitnya hilang Nanti 157 nya Karena Dia harus Yelesaikan bangunan Sedangkan Uang yang diterima Baru Sedikit Seperti itu Yang kedua Lokasinya harus Sesuatu yang mudah Disewakan Dan Kalau mudah disewakan Biasanya mudah Diperjual Belikan Gitu Jadi Kesimpulannya gini Kalau bisa Ya Apartemen yang kira-kira Pasar penyewanya Sudah Ready Sehingga Kalau Misalkan ini Buruknya Setelah Dua tahun Kita jual Belum laku-laku Ya Kita bisa Ajukan KPA Kredit Pemilikan Apartemen Nah Nanti Cicilannya Dibikin Sepanjang Mungkin Ya Nah Nanti Cicilannya Bisa ter-cover Dari Sewanya Jadi yang kita keluarin Tetap 157 Juta Gak nambah lagi Gitu Seperti itu Ya Jadi lokasinya harus bagus Developernya harus Bonafit Nah ini skema pembayarannya yang terbaik Nah Apalagi 157 Jutanya itu bisa Dicicil Wah Enak banget 157 Jutanya itu bisa Dicicil Dengan pembayaran pertama 24 Juta Koma Satu Ya Udah enak banget Bisa dicicil 24 Bulan itu 157 Jutanya 24 Juta Ya Yang dicicil DP-nya loh Pak Bukan apartemennya Dicil DP-nya Sekitar 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 Itulah Memang 6 bulan pertama Rada tinggi Sekitar 9 Setelah itu Cuma 3 jutaan Ya Nah itu konsep kita Makanya saya katakan Bahwa kita Tidak sekedar Jualan apartemen Tapi sebenarnya Kita mengajak orang Berbisnis property Ini namanya Bisnis property Ya Jadi kita Beli di harga launching Tungguin aja Udah Nanti setelah 24 bulan Serah terima Harganya naik Kita jual Nah itulah Sebenarnya Konsepnya Nah Kriteria-kriteria ini Ya Saya simpulkan Dalam Dalam Sebuah Jurus Namanya itu 5 jurus Berbisnis property Ini Karena ini Saya lihat Banyak Pemain property Ya saya langsung aja To the point 5 jurus Bermain property Yang menguntungkan Jadi kalau Keuntungan bisnis property 10 sampai 20 persen Berarti itu Tidak pakai jurus ini Ya Tapi kalau Keuntungan 130 persen Nah sebenarnya 5 jurus ini Yang biasa dipakai oleh Konglomerat-konglomerat property itu Mereka rata-rata Bermain seperti ini Jurus pertama Yaitu Beli pada saat Harga Masih Mentah Ya Beli pada saat Harga masih Mentah Artinya Kalau kita beli Waktu Masih Tanah Itu tentunya Harganya Sangat Bagus Kemudian Jurus Kedua Jurus Kedua Adalah Bayar DP Saja Ya Jadi Jangan Jangan Bayar Full Jangan Bayar 100% Bayar DP Saja Karena Kalau kita Bayar 100% Maka Keuntungannya Nggak Nendang Karena Kita Bayar DP Saja Ketika Dijual lagi Harganya Naik Itu Nendang Sekali Keuntungannya Karena Yang kita Keluarkan Cuman DP Saja Yang ketiga DP Dijual Tapi Kalau Punya Duit Langsung Saja 157 Juta Nggak Apa-apa Supaya Nggak Ribet Sekali Bayar Udah Diemin Nanti Sewaktu-waktu Pengen Dijual Harganya Sudah Naik Gitu Ya DP Nya Dicicil Yang Keempat Nah Ini Kalau Waktu Sudah Jadi Potensinya Misalkan Ini 50% Contohnya Kalau Saya Sendiri Mengalami Saya Beli Itu Waktu Harga Mentah Hanya Sekitar 500 Juta Waktu Sudah Serah Terima Sekarang Harganya Sudah 1,2 M Ya Itu Kenyataan Yang Saya Alami Sendiri Gitu Ya Jadi Tapi Saya Nggak Muluk-muluk 50% Kenaikannya Selisih Harga Pada Saat Masih Tanah Dengan Harga Pada Saat Sudah Jadi Ya Anggap Aja 50% Berarti Awalnya Nah 50% Itu Kan Harga Kenaikannya Dari Harga Jual Kan Bukan Dari Uang Yang Kita Setor Kan Kenaikannya Dari Harga Jual Makanya Harga Akhirnya Ketika Naik 50% Harganya 620 Juta 620 Juta Kita Dapat cash 620 Juta Waktu Ngejual Kita Lunasin Ke Developer Cuman Berapa 256 Juta Kan Sisa Berapa 364 Juta Jadi Jadi Duit Jadi duit Kita Yang 157 Juta Berubah Menjadi 364 Juta Ini Konsep Ini Yang Kita Jual Sebenarnya Konsep Ini Yang Kita Jual Jadi Orang Keluarin 157 Juta Dapat Sertifikat Dari PP Property Insya Allah Aman Tinggal Tunggu Aja Apartem Nilainya Jadi Dan Itu Pakai Uang PP Bangunnya Itu Bukan Pakai Uang Kita Dia Punya Duit Tapi Kita Duit Kita Keangkat Nilainya Gara Gara Pembangunan Itu